Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang informasi atau membahas Mengenai neraca GLP Terkait ada kewajiban jangka pendek Utang kepada pihak ketiga satu Jadi bagi teman-teman yang di neraca GLP Ada kewajiban jangka pendek Utang kepada pihak ketiga satu Jangan kaget terlebih dahulu Walaupun teman-teman tidak ada melakukan jurnal manual Atau jurnal penyesuaian lainnya Jadi jangan kaget ini disebabkan Karena adanya SPP atau SPM Yang diajukan di bulan sebelumnya Sedangkan jatuh timpo tangga SP2D nya pada bulan berikutnya Contohnya paling mudah seperti gaji induk Biasanya kita ajukan di bulan sebelumnya Terlebih dahulu SPP atau SPM nya Baru SP2D nya terlebih pada bulan berikutnya Dan juga seperti SPP atau SPM PPNPN Satkan non-perlating Biasanya bisa juga diajukan SPP nya di bulan sebelumnya Sedangkan untuk SP2D jatuh timpo nya pada bulan berikutnya Atau yang terbangun ini Pengajuan SPM gaji ke-13 kemarin Diajukan bulan Juni Bisa diajukan bulan Juni Namun SP2D jatuh timpo nya pada bulan Juli Inilah yang menyebabkan hutang kepada pihak ke-3 Mari kita bahas Ini kami contohkan Kami citak neraca Januari 2022 DGLP nya Untuk mencitak neraca Masuk user operator DLP GL dan pelabungan Pelabungan Neraca Satkan Misalnya ingin neraca yang tadi Neraca ini Sebelum mencitak neraca ini Pastikan sudah menutup penerbadi bulan sebelumnya Karena tidak bisa dicetak Jika kita belum tutup buku pada bulan ini sebelumnya Misalnya kita ingin mencitak Januari 2021 Tentunya kita harus tutup buku Bulan Desember 2021 nya Paling tidak tutup sementara Jika tidak salah Jadi bank bisa menunjukkan citak Neraca Januari Selain citak Tadi hasilnya seperti ini Ada Hutang kepada pihak ke-3 Sejumlah ini Kita telusuri ini Hasilnya Caranya Tentunya di GLP tadi ada Proses Monitoring jurnal Kita coba buka Monitoring jurnalnya Di motoring jurnal ini Sumber datanya teman-teman Bisa dipilter sesuai dengan Kebutuhan kita Misalnya ingin dipilter SPM pembayarannya saja Disini Pilter selanjutnya Kompok jurnal Bisa SPM SPP Atau terserah Disini juga bisa dipilter Pengelodinya Disini kami contohkan Langsung kami cari Nomor dokumennya saja Misalnya ini ada Nomor dokumen SPP Atau SPM Pengajuan PPNPN Bulan Januari Yang diajukan Disini tanggalnya 24 Januari 2022 Sedangkan Tanggal SP2D Jatuh Tempro 1 Februari 2022 Inilah nanti Yang akan menyebabkan Tadi utang Kepada pihak ketiga Yang Di Nengaca Ini tadi Disini Mengupakan Akumulasinya Nanti untuk melihat Detailnya Bisa teman-teman Lihat di buku besarnya Atau di Nengaca Percobaan Ini kami contohkan Memperleter jurnal Terlebih dahulu Kita ambil ininya saja Nomor Nomor Inquis Atau nomor SPP ini saja Kita ambil Kita masukkan Disini nomor dokumen Setelah itu Kita klik Bagian bawah Cari Ini Cara mudah saja Memperleter Ini akan muncul Seperti ini Jika nomor dokumennya benar Ini tadi Belanja PPNPN Belan Januari Ini bisa diunduh Teman-teman Klik unduh saja Nanti akan terbentuk Seperti biasa Seperti ini Laporan Untuk yang jurnal Disini kelihatan Belanja Barang yang masih Harus dibayar Inilah tadi Penyebab Munculnya Di bulan Januari Belanja Barang Utang kepada Pihak ketiga Utang kepada Pihak ketiga ini Bisa belanja Pegawai Belanja barang Masih dibayar Dan lain sebagainya Untuk melihat Detailnya Teman-teman Bisa dibuka Di Nengaca Percobaan Jadi untuk Melihat detailnya Sekali lagi teman-teman Bisa dilihat Di Nengaca Percobaannya Atau Buku Besar Aktengwanya Nengaca Percobaan Aktengwanya Mohon maaf Ini nanti Terakumulasi Begitu juga Dengan gaji induk Sedangkan di Piltek Untuk gaji induk Sama seperti tadi Piltekannya Ini misalnya Gaji induk Februari Yang diajukan Di Januari Kita Piltek Seperti ini tadi Untuk memperlter Dimasukkan Di sini Piltekannya Tinggal klik Cari Otomatis Akan muncul Seperti ini Lakukan untuk Seperti tadi Untuk melihat Detailnya Itulah yang Membentuk Tadi Utang kepada Pihak ketiga Untuk detailnya Tadi Bisa di sini Di laporan Dan ngajak Percobaan Satgar Pilih yang Akua Pilih yang Januari Klik Unduh Jadi untuk Masalah Jurnal ini Atau Pidesi jurnal Jika tidak salah Otomatis Terjurnal oleh Sistem sakti Jika tidak Kita lakukan Jurnal Manual Jika tidak salah Otomatis Terjadwal Terposting Seperti itu Jika tidak Kita posting Secara manual Jika tidak salah Ini Coba kita cari Akonnya Yang belanja Pegawai Ini belanja Pegawai Ini gaji Induk Ini belanja Barang Yang masih dibayar Tadi Termasuk PPNPN Intinya Yang jatuh tempunya SPD-nya Pada bulan Bengkutnya Seperti itu Jadi totalnya Ini Yang Keduanya Sama Dengan Di Nengaca Tadi Mana Nengacanya Kita buka Ini Nengacanya 187 Itulah Total Dari Ini Dan Ini Untuk Mencek Detailnya Silahkan Lihat Di Buku Besarnya Untuk Melihat Detailnya Di Buku Besar Di Dagen Sini Buku Besar Cetak Ini Cetak Akung Buku Ini Januari Januari Jumlah Januari Intinya Seperti itu Ditulis Buku Besarnya Ini Jumlah Januari 2022 Klik Unduh kita oke kita buka ini buku besarnya detail dengan saksi di buku besarnya ini belanja yang masih harus dibayar akunnya tadi berapa kita perhatikan saja akunnya akunnya belanja yang masih dibayar ini pegawai kita masukkan disini kita klik cari ini belanja pegawai yang masih harus dibayar silahkan dilihat SPM dan SPP nya disini ini yang 001 yang gaji induk Januari ini panjang ini 003 tadi yang menyebabkan terjadinya utang kepada pihak ketiga jadi teman-teman sekali lagi jangan kaget jika ada di nerajanya utang kepada pihak ketiga terus ini apa penyebabnya salah satunya tadi gaji induk dan juga jika ada PPNTN satkan non-filting yang dibayangkan yang SPP nya diajukan terlebih dahulu di awal di awal bulan sebelumnya dan jatuh timpo SP2D nya pada bulan berikutnya ini saja kami sampaikan pada kesempatan kali ini mohon maaf jika penyelesaian tengah cepat semoga ada manfaatnya kata billahi taufiq wa'idah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati